Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik ya. Amin. Nah, pada video kali ini kita sedang edisi liburan. Kira-kira teman-teman tahu nggak tempatnya di mana? Yeay, ini adalah tempatnya di Pantai Bali Lestari. Nah, Pantai Bali Lestari ini sangat cocok bagi anak-anak juga ya. Karena di sini anak-anak bisa bermain seperti Dara Nandavira. Mereka bermain fasir, kemudian mereka juga bisa bermain air yang ada di Pantai Bali Lestari ini. Cuman airnya itu bisa naik dan juga bisa turun seperti pasang surut ya. Tapi harus diawasi oleh orang tua pastinya. Nah, di sini yang bisa kami jalani kemarin itu adalah anak-anak sangat senang. Karena bisa langsung berenang-berenang tapi tak sebebas ya. Karena dilarang dia berenang di air ini untuk sampai ke tengah hanya di pinggir-pinggir saja. Tapi serunya itu adalah karena dia arusnya itu bisa pasang kemudian surut. Jadi anak-anak bisa tertawa lepas gitu. Karena banyak pasir juga di sini. Jadi, anak-anak sangat senang sih. Overall semuanya sangat senang. Dan di sini mereka juga ketemu teman-teman juga anak-anak yang lain. Nah, selain bermain pasir dan juga air, kami juga menyempatkan untuk foto-foto. Karena di sini, di Pantai Bali Lestari ini teman-teman banyak sekali tempat spot untuk foto. Jadi, kita bisa berfoto sesuka hati. Bebas, nggak dilarang berfoto ya. Semuanya bebas. Bisa pakai kamera sendiri. Ada juga yang mau difotohin juga boleh. Dan memang sesuai namanya Bali ya. Dan suasana di sini adalah memang seperti di Bali. Kenapa? Karena banyak patung-patung yang berduansa Bali. Nah, di sini salah satunya adalah ada patung Dewi Sri. Nah, patung Dewi Sri ini juga banyak sekali menjadi ikon untuk tempat foto para pengunjung. Karena bukan hanya kami yang datang ke sana, tapi pengunjung yang lain juga ramai seperti ini. Jadi, selain menikmati air dan pasir tadi, teman-teman bisa juga menikmati foto-foto bersama. Untuk dokumentasi dong pastinya. Untuk kenang-kenangan bahwa kita sudah pernah ke Pantai Bali Lestari yang ada di daerah Serdang Bedaje. Jadi, ini bersama dengan keluarga yang lain juga, pengunjung yang lain. Dan di belakang dari foto-foto ini dokumentasinya itu ada yaitu pantainya tadi ya. Yang luas di belakang sana. Jadi, ada patung-patung GWK yang sebagai tempat hotspot untuk foto lah. Jadi, banyak di sini untuk foto-foto. Teman-teman yang suka dengan foto-foto dokumentasi boleh cocok di sini. Karena di sini juga ada taman-taman untuk tempat duduk, tempat foto berekspresi seperti Pia, mamanya berekspresi, berfoto, sehingga banyak dokumen. Nah, di sini juga ada patung lah kita bilang atau ukiran angsa yang membentuk cinta gitu ya. Jadi, di tengahnya itu bisa kita foto dan bisa kita langsung mengambil foto yang bagus sesuka hati kita. Nah, dan memang bagus ya. Nah, seperti yang ada di video kami ini. Jadi, bagus hasilnya karena memang ada gambar angsa yang membentuk suatu blog atau cinta. Bagi teman-teman yang suka foto-foto boleh ini recommended lagi. Bukan hanya ini ya, ada lagi spot foto yang lain yang bisa kita nikmati di pantai Bali Lestari. Ya, karena di sini tidak membayar untuk masuk. Oh iya, untuk masuknya itu teman-teman masuknya itu pakai mobil kemarin sekitar Rp75.000 sama parkir. Tapi untuk sewa pondoknya itu beda-beda sih sepertinya kami kemarin dapat yang besar itu harganya Rp75.000 satu pondok. Nah, oke kita lanjutkan untuk dokumentasi kita. Masih seperti ini, perlu dengan ekspresi, ya kan. Kami berekspresi untuk menikmati foto-foto bersama keluarga pastinya. Kemudian, selain ini ada juga yang namanya payung. Payung yang disusun rapi, unik gitu ya, berwarna-warni. Kemudian, di bawahnya kita bisa berfoto, kita berfoto seperti kami yang ada di sini. Nah, ini dia. Jadi, di bawah payung-payung itu bisa kita berfoto. Jadi, payungnya itu ditata rapi dengan bagus gitu ya. Darin juga senang, dia juga senang, mamanya juga senang. Kami semuanya pasti senang. Karena bisa liburan di pantai Bali Lestari, melihat ekspresi anak-anak seperti itu. Ya, kita sebagai orang itu juga senang pastinya ya. Karena bisa liburan sampai di daerah Serdang Bedage. Bahkan sebenarnya lumayan jauh sih dari Medan. Tapi, ya karena memang masih bisa, ini juga gambar mamak Deren yang berfoto sangat senang. Walaupun juga kecapekan gitu ya. Nah, ini saya video-video mereka berjalan dari belakang mereka. Nah, begini yang luas ananya. Langsung dari pantai Bali. Jadi, ya sangat asri ya, sangat sejuk. Nah, gitu ya. Atau, dua, tiga. Atau, dua, tiga. Si katekon. Ini si baik-baik ini loh. Ini si cantik-cantik. Halo, cantik. Ayo, ini si cantik juga. Halo, cantik. Itu tengok. Ada gigi yang besar tuh. Ini adalah spot yang lain. Yang ada tulisan, Pantai Bali Lestari, Pantai Cermin. Ya, kan kelihatan ya, suasana Balinya. Karena di situ ada gambar. Saya juga gak tahu gambar apa. Tapi, dia bernuansa dengan Bali. Deren sangat senang. Lihat sini, balik, balik, balik. Balik sini. Kemarin, Cis. Cis. Itu giginya kok bisa beser-beser ya, Pak? Satu, dua, tiga. Itu anak-anak ini ya, banyak pertanyaan. Berarti dia memang rasa ingin taunya sangat tinggi. Nah, jadi Deren sama Pia sangat tenang. Sampai ikut berfoto. Dan ada juga pondok ya. Pondok. Bukan pondok sih. Kayak tempat untuk bernyanyi di situ ada. Nah, sebelum pulang kami beli yang namanya air kelapa. Air kelapa seperti ini. Satu buah itu. Seharga Rp19.000, teman-teman. Nah, karena Deren dan Pia request untuk minum air kelapa. Jadi, pondok-pondoknya yang sana ya. Sebelah sana itu. Ada pondok-pondok di situ. Dan anak-anak puas kami juga senang. Begitulah aktivitas kami selama liburan. Terima kasih, teman-teman. Sudah hadir. Jangan lupa like dan komen ya.